Halo guys, kembali lagi ke channelnya Omuzo Di Ultra News hari ini, Omuzo mau kasih tau ke kalian guys Nah, jadi sebelum kalian tonton video ini Jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo ya guys ya Karena subscribe itu gratis guys Dan juga tonton video ini sampai habis Kalau kamu gak mau ketinggalan info tentang Ultraman, oke? Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omuzo Nah, video kali ini Omuzo mau akal bahas Ken majalah Ultraman Trigger terbaru ya Jadi, kita langsung lihat aja ya, let's go guys Oke, yang pertama ini adalah cover dari majalahnya Omuzo itu gak ngeh guys Jadi, di gambar ini Ini kan cover depan utamanya Itu kan si Kamen Rider Revised Dan juga Second Rider-nya Si Kamen Rider Evil Nah, tapi setelah kita zoom ya Kita zoom nih Setelah kita zoom, ini ada penampakan guys ya Jadi, setelah kita zoom itu ada penampakan si Ultraman Glitter Trigger Jadi, warnanya itu merah emas Dan topengnya itu agak keemas-emasan ya Kalau si Trigger biasa kan itu bener-bener silver ya Jadi, aksen apa namanya yang kayak Ancient-nya itu bener-bener hilang Nah, di gambar selanjutnya ya Ini bener-bener bentuk penampakan full ya Ya, ini bukan full sih, masih setengah badan ke atas Dari si Glitter Trigger dan juga Dia punya yang namanya Glitter Blade Dia bentuknya bener-bener kayak Max Galaxy gitu kan Dia kayak peda, kayak burung gitu Terus, dia ada di tangan gitu So guys So, ini dia bentuknya ya Warnanya merah Kayak ini ya guys ya Mebius Infinity ya Dia ada Ada kayak gininya juga Nah, terus Color Trendman juga Dia ada tiga guys Muzo juga belum tau nih Belum ada spesifikasi soal info lebih lanjutnya ya Jadi, kita bakal tunggu aja si debut dari Ultraman Trigger Glitter ini Terus, kita kemudian ke next gambar ya Jadi, gambar selanjutnya itu ada ya Ya, seperti yang Muzo kemarin bilang Si Absolute di Diavolo itu bakal debut di Ultraman Trigger guys Nah, jadi ini dia ya Ada scan majalah yang ada menampilkan si Ultraman Reboot Ultraman Trigger Glitter Dan juga si Absolute Diavolo ini guys Wih, ini kayaknya ya Kalau kita mau berkonspirasi ya Teorinya ya Jadi, si Ultraman Reboot itu kan dia Masuk ke dalam Rescue Galaxy Force ya Dia mungkin melihat ada yang ganjal Terus kemudian dia datang ke Universe-nya si Trigger ini guys Ternyata ada si Absolute Diavolo ini Mungkin ya, ini masih teori guys gitu So, kita langsung next aja ya Di gambar selanjutnya Nah, ini guys di gambar selanjutnya ya Yang gak kita sangka-sangka Itu ada Human Form dari si Ultraman Reboot guys Jadi, perlu kita ketahui Ultraman Reboot itu pernah debut di serial animasi anak Yaitu di serial animasi Upinipin ya Nah, disanalah pertama kali Ultraman Reboot hadir gitu Nah, ternyata disini dalam berarti Ultraman ini bakal masuk di seri Ultraman Trigger ya guys ya Kemungkinan itu akan ada di sekitar bulan November atau Desember guys Si debutnya ini yang ada di foto-foto ini ya Om Zuzou juga gak sabar nih bentuk dari Human Formnya itu siapa Terus kita bisa lihat sendiri guys Ini kayak khas Melayu banget ya Ada kain songket ya Kayak di perutnya gitu Terus kemudian dia berubah pakai Ini guys, dia pakai God Spark Lensnya ya Itu ada Hyper Key-nya juga Ultraman Reboot Nah, makin seru aja nih guys Ya, Om Zuzou makin penasaran Jadi, kita lihat aja nanti ya Bakal seperti apa Ini belum ada trailer atau sesuatu yang Om Zuzou bisa bagikan buat kalian Jadi, kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Zuzou Dadah Sub indo by broth3rmax